Halo teman-teman mahasiswa, kita teruskan pembahasan ke reaction of alkens. Reaction of alkens pada dasarnya reaksi adisi, adisi terhadap double bond dalam alkene. Reaksi adisi itu secara umum, secara common reaction, yang sering kita temukan adalah reaksi dengan HX, seperti hydrochlorination, hydrobrumination, kalau itu HBr, H2O, itu kita namakan hydration, seperti namanya, hidrat, yang berarti air, kemudian rumination atau halogenation dengan Br2 atau Cl2, yang kemudian Br dan CBr terdapat dua ikatan baru atau addition. Yang terakhir adalah hydrogenation, yaitu reaksi dengan hidrogen, yang dalam terminologi senyawa organik, reaksi ini berarti reaksi reduksi, karena ada penambahan ikatan CH, penambahan hidrogen, itu sama dengan penambahan terjadinya reduksi senyawa organik. Kita teruskan yang pertama dengan reaksi contohnya adisi HCl terhadap butena, tubutin. Ini tubutin, C1, C2, C3, C4. Jadi namanya tubutin, simetris, karena itu C yang nomor 2 dan C yang nomor 3 sama-samanya mengikat CH3, jadi kita namakan ini simetris. Karena simetris, maka tidak terdapat aturan Markovnikov, Jadi kalau berikatan dengan H+, HCl, mekanismenya, step yang pertama akan terbentuk secondary carbocation sebagai intermediate. Apa artinya carbocation? Artinya dalam ikatan rangkap ini, elektronnya akan pergi mencari yang lebih positif, yang bisa bergerak selalu elektron. Nah, elektron akan mencari H+, karena H+, lebih positif, sehingga ketika sudah terikat dengan H+, maka C yang ditinggalkan ini menjadi C carbocation, C yang relatively positif, positif parsial. Apa yang terjadi? Kalau sudah intermediate carbocation, intermediate selalu tidak stabil, maka mekanisme reaksi berikutnya, karbon intermediate yang bermuatan parsial positif, itu akan mendapatkan dua elektron dari Cl minus, sehingga Cl akan terikat di C yang carbocation secondary tadi. Ingat, tubuh tena itu simetris, maka dia Cl-nya bisa di C nomor 3 atau C nomor 2 sama saja. Nanti namanya tetap 2-klorobutene. Ini adalah mekanisme reaksi. Artinya, mekanisme reaksi ini dibuat oleh para ahli, sebagai jawaban atas result yang sudah ditemukan. Jadi, bukan mekanismenya dulu, tetapi resultnya dulu, hasilnya dulu, baru setelah itu ditarik mundur, bagaimana reaksi ini terjadi. Bagaimana dengan adisi H2O atau hidresyen? Di sini diberi contoh propena. Nah, dan propena itu tidak simetris. Tidak simetris karena C nomor 1 itu mengikat H2, C nomor 2 yang punya ikatan tangkap mengikat CH3 dan H. Ketika hidresyen terjadi dengan bantuan katalis asam kuat, maka H dan plusnya akan terpisah, dan H secara menurut Markovnikov akan lari ke... mana? Dia akan lari ke C yang punya ikatan dengan H lebih banyak, yaitu C nomor 1. Oleh karena itu, H akan lari ke C nomor 1, dan OH akan berada di C nomor 2, sehingga produk dari reaksi itu adalah 2-propanol. Bukan 1-propanol. Itu aturan Markovnikov ya. Contoh lainnya, hidresyen dari 2-metil propen. C nomor 1 punya H2, C nomor 2 punya metil, 2-metil, sehingga H akan menuju C nomor 1. OH akan menuju ke C nomor 2. 2-metil, 1-2-propanol. 1-2-metil, 2-metil, 2-propanol. Seperti aturan Markovnikov. Begitu ya. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya akan ada 3 step. Kalau tadi di hidresyen yang, maaf, di hidrochlorination yang pertama, mekanismenya ada 2 step. Sekarang mekanisme adisi dengan H2O dibantu katalis asam kuat, ada 3 step. Mengapa? Pertama, elektron yang bergerak dari ikatan rangkap suatu alkena akan menuju ke H+. Nah, kemudian setelah mengikat H+, terjadilah secondary carbocation intermediate, yang kemudian akan berikatan dengan O yang punya lone pair elektron, two pair lone pair elektron, yang akan menyerang carbocation itu untuk membentuk oxonium ion. Oxonium ion ini, O-nya menjadi plus. Mengapa? Karena elektronnya bergerak menuju ke carbocation, sehingga seolah-olah dia punya parsial positif. oxonium ion itu tidak stabil. Karena tidak stabil, akan terjadi rearrangement, rearrangement sendiri, dengan cara elektron dari salah satu H2O itu akan bergerak ke O, supaya membentuk lone pair, sehingga tidak lagi bermuatan parsial positif. Hasilnya, maka di step ketiga, itu adalah step dari oxonium ion, rearrangement, kemudian menjadi produknya Tupropano. Demikian, untuk edition dari H2O. selamat menikmati.